Intro Yo welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja Yosa pertarungan di pulau Egghead semakin menegangkan setelah robot kuno bangkit dan ikut bertarung Lalu ternyata di arc ini juga muncul sosok baru lagi yang sangat tidak terduga Sosok itu digambarkan mirip dengan Akagamino Sans Jadi apakah dia memang saudara kembar Sans? Ya di spoiler versi cepat ini Mimin sudah mendapatkan beberapa poin yang tentunya menarik untuk kita bahas Oke lah tanpa basa-basi lagi langsung aja kita masuk ke pembahasannya Poin pertama melanjutkan keadaan di chapter sebelumnya Dimana kapal Sanigo sudah berhasil meluncur ke lautan karena pengorbanan Atlas Ya akhirnya kapal Sanigo berhasil mendarat dengan selamat di lautan Dan saat ini berada dekat dengan kapal raksasa Elbalf Sampai disini bisa dikatakan jika seluruh kru topi jerami sudah berada di pantai Namun tentu saja ancaman dari para Gorose belum berakhir Dikatakan jika Gorose Saturn yang di chapter lalu berhasil naik ke kapal Elbalf masih akan melakukan serangan Adanya Saturn di kapal Elbalf tentu merupakan ancaman yang cukup besar Apalagi tentu kita masih ingat ya jika Gorose itu bisa menteleport para Gorose lainnya Namun beruntung Luffy bisa bergerak dengan cepat untuk segera membereskan Gorose Saturn Luffy pun melancarkan pukulan yang kuat kepada Saturn dan membuat Gorose itu terbang jauh Lalu disini informasinya Bonnie juga ikut melakukan pukulan pada Gorose itu Dan Bonnie bisa kembali berubah ke wujud Nika Ya di chapter lalu Bonnie sudah tampak kelelahan ya setelah berubah ke wujud Nika Tapi disini dia bisa kembali melakukannya Ya memang terlihat epic sih Jika Bonnie yang sudah banyak dibuat menderita oleh Saturn Bisa ikut membuat Sang Gorose itu terbang jauh Dengan sebuah pukulan dalam wujud Nika Oke lanjut beralih ke lokasi beberapa orang yang sedang menonton siaran Vegapunk Disini muncul sosok Vivi yang tentunya sedang nonton di balon udaranya Morgan Kemudian sosok salah satu rekan Vegapunk di masa lalu juga muncul Ya dia adalah Fritzmoke Church Selanjutnya sosok Sirauci Sang Poseidon juga dimunculkan kembali Karena dalam siaranya ini Vegapunk masih akan menyinggung mengenai senjata kuno Ya Vegapunk pun kembali menyinggung mengenai senjata kuno Yang benar-benar akan menjadi ancaman besar bagi seluruh dunia Dan pada akhirnya nasib dunia ini akan berada di tangan orang yang berhasil mendapatkan One Piece Ya ketika nama One Piece diucapkan tentu merupakan suatu hal yang sangat mengejutkan Karena One Piece adalah harta yang dicari oleh para bajak laut di era ini Kita pun melihat banyak reaksi karakter lain ketika Vegapunk menyebutkan nama One Piece Yang pertama adalah para kroco angatan laut yang tentunya cukup terkejut ketika kata One Piece diucapkan oleh Vegapunk Selanjutnya kita melihat sosok Imsama Ya Imu yang ada di Marijua tentu menjadi pihak yang sangat terancam oleh orang yang berhasil mendapatkan One Piece Kemudian sosok Dragon dan pasukan revolusi juga diperlihatkan Mereka adalah ancaman besar bagi pemerintah dunia Meskipun mereka tidak secara langsung mengincar One Piece Lalu Aokichi juga muncul Ya tampaknya mantan Admiral ini masih cukup tertarik dengan One Piece Lalu para petinggi Cross Guild juga muncul di chapter ini Mulai dari Krokodil, Mihawk dan tentu saja Baggi Ya tentu kita masih ingat ya ketika Baggi berhasil membuat pengumuman yang menghebohkan Yang isinya adalah Cross Guild akan ikut mengecar One Piece Ya walaupun akhirnya ketika itu Baggi jadi babak belur Tapi poinnya disini Cross Guild sudah dikatakan ikut dalam perebutan harta One Piece Oke lanjut yang terakhir adalah Akagamino Shanks Ya di Arkwano Shanks sudah menyatakan jika dia akan mulai bersaing untuk mendapatkan One Piece Dan dia pun sudah mengambil Rod Poneglyph milik Yustas Kapten Kit Ketika menghancurkan Bajak Laut Kit di Pantai Elbap Oke lanjut kita masuk pada poin terakhir dan ini sangat mengejutkan Karena muncul satu karakter baru yang bisa dikatakan mirip dengan Shanks Ya disini Licker Scott berpendapat bahwa ada dua kemungkinan mengenai sosok siluet itu Yang pertama dia adalah saudara kembar Shanks Atau yang kedua dia merupakan pria dengan bekas luka bakar Yang tentunya punya informasi penting mengenai Rod Poneglyph terakhir Oke kita bahas mulai dari yang pertama Kemungkinan Shanks punya saudara kembar memang sudah jadi teori yang menghebohkan para fans Teori ini menyatakan jika orang yang ada di Marejoa dan bertemu dengan para Gorosai adalah saudara kembarnya Shanks Ya bukti terkuatnya menurut Mimin adalah mengenai bekas luka yang ada di wajah Shanks Disini ketika Shanks digambarkan dari sisi kanan masih terlihat sedikit bekas luka Tapi Shanks yang muncul di Marejoa bagian sisi kanan wajahnya benar-benar tidak ada bekas luka Jika menggabungkan dengan teori bahwa Garling Vigarlene adalah ayahnya Shanks Maka kemungkinan Shanks punya saudara kembar semakin besar Ya jika memang tidak kembar bisa jadi itu adalah kakak atau adik kandung Shanks Yang bisa saja punya wajah sangat mirip dengannya Oke lanjut pada kemungkinan kedua sosok itu adalah orang dengan bekas luka bakar Yang dikatakan jika dia punya informasi mengenai Road Pony Cliff terakhir Jadi bisa dikatakan dia adalah salah satu kunci untuk mendapatkan One Piece Karena saat ini Road Pony Cliff yang belum ditemukan hanya tinggal satu saja Ya menurut Mimin masih masuk akal sih Jika sosok yang baru muncul itu merupakan orang dengan bekas luka bakar Meskipun pendapat terkuat hingga saat ini menyatakan jika orang dengan bekas luka bakar itu adalah Jaguar di Saul Yang sudah terungkap memiliki bekas luka bakar karena insiden Ohara di masa lalu Oke itu saja pembahasan update spoiler chapter 1121 ini Yosah Mimin Atoa Hayato Terima kasih Oke cukup sekian video kali ini Semoga nakama sekalian menyukainya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atoa Hayato Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atoa Hayato